Rencana deklarasi pendirian Konfederasi Olahraga Nahdlatul Ulama atau KONU disampaikan Ketua PWNU Jatim Kiai Haji Marzuki Mustamar beserta robongan saat menyambangi Gedung KONI Jatim Sabtu malam. Gagasan ini muncul setelah melihat besarnya potensi warga Nahdlatul Ulama di bidang olahraga. Dengan adanya KONU, nantinya bakat serta potensi warga Nahdlin di bidang olahraga semakin terwadahi. Gagasan ini akan dibawa ke PBNU untuk mendapatkan pengakuan serta legalitas. KONU nantinya akan mengakomodir dan mengorganisir cabur-cabur yang ada di kalangan NU. Setelah itu, KONU segera menggelar event pertandingan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai nasional. Pertama programnya mengakomodir, menginventarisir, menertibkan, lalu mengorganisir cabur-cabur yang ada di masyarakat NU. Dan seterusnya, tentu, terus diadakan event-event pertandingan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai nasional. Gagasan PWNU Jatim ini disambut baik oleh KONI Jatim. Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil berjanji akan membantu dan memfasilitasi teknis pembentukannya di Jawa Timur, termasuk dukungan di bidang sport sains. Kita mendukung setiap yang terkait dengan pemberdayaan SDM melalui olahraga. KONI pasti men-support itu. Apalagi ini kan sebuah cara atau upaya untuk melakukan pemberdayaan SDM dan memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Karena itu, kita memberikan support sepenuhnya terhadap kegiatan ini.